mengenai tentang masalah komentar tadi bahwa perang di Penogoro itu katanya dibantu oleh 15 Habib kita salahkan kenapa kita salahkan? karena istilah Habib itu baru di abad 19 dan kalau kita melihat dari terbentuknya Rabi Tuh Alawiah masih jauh tapi kalau Sayyid ataupun Asyarif itu betul nah maksud kita begini anda jangan mempreming bahwa itu adalah Habib sampai kapanpun Habib tidak akan pernah kita benarkan ya itu satu catatan lo bagaimana tidak? saya membuka sejarah contoh seperti masalah tahlil kenapa? para habaib ini bahkan para muhibinnya keke bahwa tahlil ini adalah hasil daripada Habib Abdullah Al-Haddad yang menyusun Roti Bulhaddad padahal sebenarnya ulama Lusantara lebih dulu tahu bahwa tahlil ini disusun itu oleh Sayyid Ja'far Al-Barjangji maka suatu hari ketika di Jatman itu dimusyawarohkan karena para ulama Lusantara itu tahu sebenarnya yang menyusun tahlil seperti yang kita baca sampai sekarang ini adalah hasil dari Sayyid Ja'far Al-Barjangji tapi ketika musyawaroh ada beberapa orang yang memang prohabib yang bisa katakan muhibin dia yang mengatakan sebenarnya kalau di dalam syarah Roti Bulhaddad katanya itu tertulis setelah membaca Roti Bulhaddad itu kalau Habib Abdullah Al-Haddad selalu membaca tahlil ribuan kali nah karena kurunnya ini lebih duluan daripada Abdullah Al-Haddad sehingga dalam musyawarah itu maka ditentukan sebagai pencetusnya adalah Abdullah Al-Haddad makanya orang muhibin sekarang pasti menyangkanya ya yang mengarang atau yang menyusun tahlil adalah Abdullah Al-Haddad padahal salah itu sudah dipraming itu sudah dipraming oleh para muhibin-muhibinnya karena ingin mengedepankan Habib siapa itu makanya di dalam NU Online ya pun-pun-punan ini kita bahas NU Online itu ada yang menulis dengan menggam lang begini itu tulisan salah satu Habib Al-Wi Shahab namanya dari Habib dia membandingkan tahunnya karena lebih duluan Abdullah Al-Haddad beda berapa tahun gitu kan sehingga Habib Abdul Al-Haddad ini dinyatakan sebagai pencetus tahlil kita nyatakan salah kenapa salah karena yang lebih duluan masuk acaraan ke kita kita lihat Al-Barjangji daripada Roti Bul-Haddad lebih duluan Barjangji ke kita seserah itu nanti orang mau terima gak terima mau dari NU Online karena setelah saya pahami oh ini ternyata framing mereka dari situ dan kalau kita lihat Roti Bul-Haddad saja masih dipertanyakan keabsahannya orang Roti Bul-Haddad dari mulai awal sampai akhirnya ini dia menjiplak daripada izimnya Ahmad Arifai kan begitu dan kalau tradisi tahlil sebelum tersusun yang sekarang yang kita pakai panduannya dari Sehijab Jafar Al-Barjangji itu sudah zaman dulu kalau kita lihat sejarah manuskrip zaman Wali Songo sudah ada tahlilan maka janganlah dikit-dikit ini Habib pencetusnya yang melawan di Penegoro 15 Habib ini Habib Habib dari mana itu kebohongan publik itu dua ya ingat-ingat viralkan sebenarnya yang membawa yang menyusun tahlil seperti yang kita baca ini dengan sedemikian rupa rapinya itu hasil karya Sayyid Jafar Al-Barjangji ya karena di NUO di NUO ini yang menulisnya mengutip keterangan itu adalah Habib Abdul Al-Haddad itu dari mereka salah satu bahasanya apa itu Habib Al-Asya Habib itu loh dia itu kan bagian apa sih dia itu yang suka wawancara itu apa namanya wartawan nah dia padahal sebelum dimusyawarokan ulama-ulama kita sudah sepakat itu adalah penyusunan dari Sayyid Jafar Al-Barjang janji kemudian yang ketiga kalau kita lihat Rodan Syitah ini adalah penghinaan ya dia mengatakan walwaki yakulu ini penulisnya juga salah sebenarnya kalau mau lihat harusnya pakai analhaba karena dia ada apa namanya Hamzadi taruh di bawah menunjukkan kasroh ya wis gak apa-apa tapi yang sang ingin saya bantah kalau anda mengatakan bahwa Habib adalah simbol daripada ulama itu salah masa kita mau berkaca ulama itu kepada Habib sementara kemarin saja terjadinya Bang Lubis di persekusi itu adalah kelakuannya Habib kok artinya kalau dikatakan Romzun bin Ruzumil Ulama Al-Habaib gak bisa Habib bukan simbol ulama ya ini kan bahaya kalau mengatakan seperti itu Habib ini adalah para Habib adalah simbolnya ulama katanya masa kita harus bersemin pada Habib ya satu itu sangat salah bahkan yang hebat lagi mengatakan begini wakan zun min kunuz il hadoroh sejak kapan mereka para Habib punya peradaban yang bagus itu ini kalau al-hadoroh berbicara tentang peradaban Nusantara lebih beradab daripada Yaman ini kan keliru sejak kapan orang imigran Yaman datang ke Indonesia luntang lantung banyak yang di diurus dari ulama-ulama kita contoh Syekhona Holil di Amanah Syekhna Wawi untuk merawatnya karena Hablu Minan Nas cuma kalau memprenyai seperti ini sangat salah bahkan ada kalimat begini yang lucunya lagi katanya kata dia itu Habib ini adalah sumber ilmu dari mulai ilmu fikir sampai tasawuf katanya gitu kan sehingga tidak heran kalau para Habib lebih masyur lebih viral daripada yang lainnya prep ingat kalau mereka orang-orang yang alim dan amilin mempunyai jiwa sifat kewalian gak mungkin mereka melakukan pembohongan secara publik seperti ini wang mereka itu wali kutub menurut dari Ba'alawi itu hanya cuman Fakimu Kodam kok Tuhan Sablu Kodidilani gak ada apa-apanya padahal kalau kita lihat tadi beberapa kitab yang sejaman dari kitab-kitab yang masyur Sultanul Awliya itu Tuhan Sablu Kodidilani sementara mereka para Habib memframing bahwa Fakimu Kodam itu lebih tinggi daripada Tuhan Sablu Kodidilani dan itu tertulis dalam kitab Manhajusawi karyanya Ba'alawi gitu ya oh gak gak masuk itu gak masuk jadi anda jangan memframing seperti itu ulama Tassawuf coba saya tanya begini ada gak karya usul fiqih ya yang dari para Habib sebelum Imam Shafi'i mengadang kitab Ar-Risalah kalau dia mengatakan fikir usul fiqih gak ada pak artinya ini adalah preming gak usah lah seperti itu justru kalau kita lihat karya-karya ulama Nusantara lebih banyak digunakan di seluruh penjuru dunia kalau karya-karya dari Ba'alawi terbatas hanya kalangan mereka coba cek di pesantren kan begitu sehingga dia maka gak heran kalau Habib lebih lebih maksud maksud dari mana orang mereka sukanya menegelamkan ulama-ulama kok jangankan ulama-ulama tuas Abdul Qodil Jailani aja dianggap di bawahnya Fakimu Qodam artinya tidak seperti itu contoh Rodan Sita anda percaya di dalam kitab Futat Al-Makya sudah dijelaskan wali kutub itu dalam satu abad cuma satu bukan sejarah di Nusantara itu wali kutubnya banyak Habib Kuitang dikutubkan kemudian Habib siapa itu Habib Soleh Tanggul dikutubkan masih dalam satu zaman aja itu dikutubkan bahkan saya hitung-hitung dalam satu abad dalam satu zaman itu ada empat kutub lima kutub tuh dan itu Pak Al-Alawis semua kan begitu artinya yang kita butuhkan kejujuran artinya tidak meluk-meluk harus mendoktrin seperti itu apalagi ketika mengatakan bahwa habaib sebagai simbolnya ulama ini adalah kebohongan yang besar Anda lupa yang mengebom Bauru-Budur siapa tuh kalau bukan dari Habib cek sejarah Bauru-Budur dibom oleh siapa Habib dan marganya Al-Hamsi artinya tidak bisa kalau kita jadikan Habib sebagai cerminan ulama tidak bisa kalau ulama tetap ulama ini namanya framing dan sengaja mereka mengkanter supaya orang-orang yang sekarang lagi berjuang ini dilemah tidak akan lemah sekarang itu sudah mulai sadar masyarakat sudah mulai sadar jadi pernyataan Anda ini keliru sekali lagi bahkan yang terakhir begini dia mengatakan sumber ilmu dari segalanya dari molefi kisah peta sawub itu dimiliki oleh para habaib saya tanya Imam Ghazali yang sekarang di dalam Toriko Alawiyah Ghazaliah Shadiliyah menjadi istimbadnya Toriko Alawiyah kata mereka ulama eh para habaib bahkan tertulis dalam kitab Manhajusawi saya tanya Imam Ghazali orang Yaman apa bukan Habib apa bukan Abu Hassan Nasadili Habib apa bukan jadi jangan di framing kayak gitu itu sangat keliru saya nyatakan bahwa Habib bukan cerminan daripada ulama karena ulama ini tidak memandang nasab yang intisab kepada nabi walaupun mereka ini terputus udah nyata-nyata terputus kok masih ngeyel saja tuas Abdul Qadijelani lihat di dalam beberapa kitabnya ketawa Tuhan Beliau enggak tuh eh saya ini ahlulbet eh eh bahkan siapa yang tidak cinta sama saya masuk neraka eh ada gak doktrin seperti itu yang disampaikan Tuhan Abdul Qadijelani atau mungkin Ghazali Imam Ghazali beliau orang Andalusia prek bukan orang Yaman atau mungkin Imam Ghazali mengatakan di dalam beberapa kitabnya saya ini adalah ahlulbet yang jelas-jelas Tuhan Abdul Qadijelani ini intisab kepada baginda Rasul Imam Shafi'i yang intisab kepada kanjeng nabi dan itu masyur disepakati oleh seluruh ulama tidak ada yang membatas satupun mereka loh mengkesampingkan nasab tersebut ini yang palsu sudah mal palsu kowar-kowar sebagai ahlulbet yang menjadi keamanan dunia yang mantuh masih porak-poranda kan begitu janganlah seperti ini namanya kebohok kebohongan kebohok kebohongan oke ya itu saja yang saya sampaikan ini beri poin ingat beberapa poin yang saya sampaikan kita harus tetap istiqomah para Muhyibin Habib kalau tidak mau ya minggir sudah kalau anda tidak suka dengan channel ini ya gak usah didengerin kan begitu tapi kita berharap kepada Allah Allah itu mahasegalanya siapa tahu dengan istiqomahnya orang-orang seperti ini Allah berikan hidah hidayah Allah bukakan pintu maafnya karena dia gak sadar ketika dia mengatakan seperti itu dia telah hianat dengan ulama-ulama Nusantara